Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Beriman Mujizat Nabi Isa AS memang bukanlah sekedar isapan jempol belaka Karena keistimewaan mujizat yang beliau milikilah Sampai-sampai pernah suatu waktu iblis memberanikan diri mendatangi Nabi Isa Dengan tujuan untuk menggoda beliau Sebagai seorang utusan Allah Godaan iblis tentu tak akan bisa mempengaruhi beliau Bahkan yang justru terjadi sebelum iblis melancarkan godaannya Malaikat datang memukul mahluk lagnat itu hingga terpental jauh Sejauh pancaran sinar matahari Akan tetapi keinginan iblis untuk menggoda Nabi Isa Tak berhenti sampai disitu saja Di waktu yang lain tanpa pengawalan dari malaikat Iblis berhasil mendekati Nabi Isa Dan berbincang-bincang tentang mujizat yang beliau miliki Seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran sendiri Kemampuan Nabi Isa bin Mariam sudah terlihat sejak beliau masih dalam buaya Setelah dewasa dan diangkat menjadi Nabi Mujizat beliau kemudian bertambah Dimana dirinya mampu menyembuhkan orang yang buta dari lahir Hingga bisa mengeluarkan sekaligus menghidupkan orang mati dari dalam kubur Secara lengkap Semua mujizat Nabi Isa diabadikan di salah satu firman Allah yang artinya Ingatlah ketika Allah mengatakan Dan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu Dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur Menjadi hidup dengan seizinku Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka Membunuh kamu dikala kamu mengemukakan kepada mereka Keterangan-keterangan yang nyata Lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata Ini tak lain melainkan sihir yang nyata Karena mujizat-mujizat yang terkandung dalam ayat barusan itulah Yang membuat iblis begitu ambisius untuk menggoda Nabi Isa Apalagi menurut iblis Kemampuan tersebut merupakan sifat ketuhanan yang dimiliki oleh beliau Kala itu Ketika Nabi Isa selesai mengerjakan sholat di Betul Magdis Dan hendak kembali ke rumahnya Di dalam perjalanan tiba-tiba iblis datang dan berkata kepada beliau Wahai Isa Putra Maryam Telayak bagimu untuk menjadi seorang hamba Mendengar perkataan iblis Nabi Isa menghiraukannya Namun iblis tak berhenti dan terus saja berusaha Memperdaya sang utusan Allah Dengan berulang kali mengatakan yang sama Telayak bagimu menjadi hamba Wahai Isa Putra Maryam Alhasil Karena iblis terus-menerus menggoda beliau Nabi Isa alaihissalam lantas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memohon bantuan Tak lama kemudian Malaikat Jibril dan Mikhail alaihissalam Tiba-tiba muncul di hadapan beliau Seketika itu iblis terkejut sejadi-jadinya Lantaran melihat dua malaikat Allah Datang memberikan perlindungan Dan dari situ iblis berhenti menggoda Lalu pergi meninggalkan Nabi Isa Selang beberapa waktu Iblis yang tak pernah kehabisan akal Dalam menjerumuskan manusia Kembali mendatangi Nabi Isa Dan berkata Wahai Isa Putra Maryam Sudah kukatakan kepadamu berulang kali Bahwa engkau tak pantas menjadi seorang hamba Sebab sikap dan kemampuan yang kamu miliki Tak seperti seorang hamba Bagaimanapun juga Aku akan memerintahkan kepada semua golonganku Untuk patuh dan taat kepadamu Jika kamu menjadi Tuhan Dan tenang saja Dengan begitu Semua manusia juga akan menyembahmu Wahai Isa Putra Maryam Jika kamu menerima saranku untuk menjadi Tuhan Sungguh aku tak akan mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan Dan tak ada Tuhan selain engkau di alam semesta Akan tetapi Aku berjanji Jika Allah itu menjadi Tuhan di langit Kamu adalah Tuhan di bumi Betapa marahnya Nabi Isa ketika mendengar Iblis berkata demikian Karena itu Dengan suara yang lantang Nabi Isa berdoa dan memohon kepada Allah Agar dirinya diberi bantuan Tanpa menunggu lama Tiga malekat utusan Allah Yaitu Jibril, Mikhail, dan Israel Mendatangi Nabi Isa Di sana ketiganya memandang tajam ke arah Iblis Seraya pandangan mereka fokus ke Iblis Malekat Israel tiba-tiba memukul Iblis Dengan sayap lebarnya yang menutupi sinar matahari Belum sempat Iblis bangun Israel kembali memberi pukulan kedua yang membuatnya terpelanting ke tanah Tapi dasar Iblis Di saat-saat seperti itu Yang masih menggoda Nabi Isa dengan berkata Wahai Isa Pada hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah Akan tetapi Belum selesai Iblis menggoda Nabi Isa Israel lagi-lagi melemparkan Iblis ke mata air yang sangat panas Tak berhenti sampai di situ Ketika terhempas di mata air tersebut Iblis bertemu dengan malaikat lain yang juga ikut menghukumnya Dengan menenggelamkan Iblis ke dalam lumpur hitam Setiap kali makhluk lagnat itu berusaha keluar dari sana Dan atas kejadian tersebut Iblis jerah dan tak pernah mau lagi menemui Nabi Isa alaih salam Sebenarnya Meski Iblis begitu ambisius menggoda Nabi Isa untuk menjadi Tuhan Di mata sebagian kaumnya sendiri Nabi Isa memang merupakan sosok yang sangat dibenci Karena tak dipercaya sebagai seorang utusan Allah Saking dibencinya Sekelompok Bani Israel sampai-sampai memendam hasrat permusuhan Bahkan memiliki rencana untuk membunuh utusan Allah tersebut Dalam kitab tafsir etnogatsir dituliskan Rencana pembunuhan itu terjadi Ketika pembenci Nabi Isa menghasut dan bersekongkol Dengan seorang raja penyembah hewan bernama Raja Damaskus Para pembenci itu berkata kepada sang raja bahwa Di Betul Magdis Terdapat seorang lelaki yang menyebar propaganda Untuk menghancurkan kerajaannya Alhasil Ketika Raja Damaskus memerintahkan bala tentaranya Menangkap Nabi Isa Allah SWT lantas mengangkat sang nabi ke langit Dan mendukarnya dengan seseorang yang menyerupai Nabi Isa alaih salam Kejadian tersebut dikuatkan oleh firman Allah SWT Dan mereka berkata Sesungguhnya kami telah membunuh utusan Allah Al-Masih Isa putra Maryam Padahal mereka tak membunuhnya dan tak pula menyelipnya Tetapi yang mereka bunuh Ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 Memang tak bisa dipungkiri Bukti watak buruk Bani Israel Sudah terlihat sejak Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa alaih salam Menurut Kei Haji Saifuddin Zuhri dalam memoarnya berjudul berangkat dari pesantren Satu diantara bukti bahwa Bani Israel sudah memiliki kelakuan buruk sebelum Nabi Isa Adalah ketika Nabi Musa telah mebebaskan dan membawa Bani Israel keluar dari kekejaman Fir'aun Di hadapan Nabi Musa mereka justru meminta dibuatkan patung berhala anak sapi untuk disembah Tak hanya itu Dalam buku seri Riwet Nabi karya Ismail Pamungkas Dimana sejak wafatnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaih salam Bani Israel tak pernah lagi memiliki pemimpin besar Keadaan itu pun dimanfaatkan mereka Dengan kembali mempelajari ilmu sihir Melakukan kemaksiatan Menyebar tipu daya dan kejahatan Yang sangat jauh dari ajaran kitab Taurat dan Sabur Dan termasuk perbuatan Bani Israel yang paling parah adalah di zaman Nabi Zakaria Pasalnya ketika Bani Israel mengejar Nabi Zakaria yang ingin mereka bunuh Iblis menjadi mata-mata dan memberikan informasi dimana Nabi Zakaria bersembunyi Sahabat beriman Kisah Iblis yang menggoda Nabi Isa agar menjadi Tuhan Hanyalah satu dari sekian banyak contoh Bahwa mahluk satu itu memang musuh yang nyata bagi manusia Jika manusia sekelas Nabi saja masih digoda oleh Iblis dan setan Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa Semoga Allah selalu menjaga kita dari tipu daya Iblis Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!